Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Aceh Peduli Palestina menggelar aksi solidaritas untuk Palestina Selasa 11 Februari 2020 Si solidaritas terhadap nasib rakyat Palestina yang berlangsung ditunggu cerana Jalan Teguben Mahmud dapat tuan itu mendapat pengawalan dari personel Polres Aceh Selatan Dalam pernyataan sikap diantaranya mereka menyatakan Sampai saat ini Palestina terus mengalami penindasan dari Zionis Israel yang didukung Amerika Serikat Tidak terhitung sudah berapa banyak korban jiwa sudah melayang akibat gempuran tentara-tentara Israel Rakyat Palestina terus diliput duka, kekurangan makanan, kesulitan mengakses air bersih, pembongkaran paksa rumah serta direbut bahannya, tidak bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa dan lainnya terlihat koordinator aksi secara bergilir Mereka melanjutkan di tengah-tengah kondisi tersebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan proposal perdamaian kesempatan abad ini The Off-Century yang menuju kemarahan umat Islam di berbagai belakang Proposal perdamaian tersebut sangat merugikan Palestina Tapi malah menguntungkan Zionis Israel ungkap mereka Seraya membeberkan isi poin-poin tercantum dalam proposal perdamaian tersebut Memperlih kaum muslimin yang ada di Palestina Yang kedua, menurut perserikatan bangsa-bangsa memperjuangkan kemerdekaan Palestina Atas hak terhadap yang memiliki tanah air sendiri Yang ketiga, kami meminta mengembalikan hak sepenuhnya atas rumah dan mohon tanah milik wajah Palestina Yang keempat, Zionis Israel harus keluar dari tanah milik wajah Palestina Mawak Wajah Mawak Wajah Jangan lupa, komen, dan subscribe